Usai pertemuan Taiwan dengan Amerika Serikat, jayat tempur dan kapal perang China mengepung Taiwan dan melakukan simulasi serangan terhadap negara tersebut. Hal ini memicu kecaman dari Taipei dan seruan untuk menahan diri dari Washington. Bahkan China dianggap tidak bijak dalam mengambil kebijakan. Sementara itu China masih bersikukuh melanjutkan latihan perang dan mengepung Taiwan. Pada Senin 10 April ini China berencana melakukan latihan tembakan langsung di lepas pantai berbatu Provinsi Fujian atau sekitar 80 km selatan Kepulauan Matsu, Taiwan dan 190 km dari Taipei.